selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari beliaunya inspirasi sehingga banyak tempat yang memudahkan hamba Allah untuk semangat beribadah karena tidak sedikit orang yang karena melihat kemudian punya gambaran untuk melakukan mudah-mudahan jadi jaryoh karena kebaikan itu ada temannya karena kebaikan itu pasti ada sahabat-sahabat terbaiknya sebagaimana keburukan pun menemukan sahabatnya sebagaimana kebahagiaan pun menemukan sahabat-sahabatnya bahkan ngantuk pun menular ya agaknya kalau duduk sama yang ngantukan insyaallah ikut begini karena apa kebaikan itu menular sebagaimana keburukan juga menular mudah-mudahan beliau inspiratornya dan akan muncul ya namiroh namiroh yang lain di permukaan bumi ini Allahumma amin juga Tarjo dan seluruh keluarga yayasan juga termasuk Mahat Ali yang Alhamdulillah kami juga termasuk menjadi bagian tidak terpisah hampir 200 pesantren Quran di Indonesia yang sedang bersinergi untuk menyiapkan generasi-generasi terbaiknya dengan satu harapan mudah-mudahan 15-10 tahun dan 20 tahun akan datang kita akan mendapati RT-RT yang Hafidh Al-Quran RW-RW yang Hafidh Al-Quran ya kepala atau kelurah Pak lurah Pak lurah yang Hafidh Quran camat-camat yang Hafidh Quran bahkan kepala-kepala daerah yang Hafidh Quran bahkan mudah-mudahan ya presiden-presiden yang Hafidh Al-Quran insyaallah kalau Quran ada di dada mereka Allah merahmati dengan Quran-nya maka Imam As-Sya'rawi menegaskan kullu syai'im murta bitumbil Quran asbaha adhim tidak ada satu pun tempat waktu saat apapun yang disentuh oleh Al-Quran kecuali akan menjadi sangat luar biasa Mekah menjadi hebat karena Al-Quran Madinah menjadi hebat karena Al-Quran dan generasi-generasi dahulu hebat karena Al-Quran di dada mereka mudah-mudahan dengan upaya ini Allah merahmati Allah melindungi dan memudahkan dan mudah-mudahan kita masih diberikan keberkahan usia saat para hamalatul Quran dan hafidhul Quran itu menjadi penggerak pemimpin pemimpin bangsa yang kita akan merasakan baldatun tayyibatun warabbun gofur mudah-mudahan bapak bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah pagi yang mubarak pagi yang paling indah insyaallah kita terus bersyukur kepada Allah mudah-mudahan pagi begini ini menjadi bagian yang tak pernah Allah lepaskan dalam kehidupan kita karena tidak ada keindahan terjual diri pagi-pagi taat penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika ini yang kita lakukan mudah-mudahan dengan keistiqomahan Allah hadiahkan kita kelak dimanapun kita berada seperti apapun karena semua rahasia Allah Allah menyatakan dan di saat itulah mudah-mudahan Allah panggil kita dengan panggilan terindah mudah-mudahan atas istiqomah ini Allah hadiahkan kelak yang di waktu kita tidak pernah tahu mudah-mudahan dalam kondisi khusnal khatima Allahumma amin ya arhamar rahimin juga mudah-mudahan kita juga termasuk kerinduan kita pada baginda Rasulillah betapapun tak pernah bersuah betapapun tak pernah menjabat tangannya Rasulullah sudah merasakan cinta kita sebelum kita lahir ke dunia dengan menyatakan ayna ikhwani mana saudaraku saudaraku itu sahabat bingung bukankah kami di sisimu ya Rasulullah bukankah kami bersamaimu siang dan malam ya Rasulullah apakah kami ini bukan saudaramu bukan kalian bukan saudaraku kalian adalah sahabat sahabat terbaikku lalu siapa mereka manhum ya Rasulullah mereka itu jauh dariku tak pernah bersuah denganku ribuan kilo jaraknya denganku tapi mereka benar-benar mencintaiku mengikuti sunnahku dan senantiasa ingin terus menyebut-nyebut nama aku maka kelak aku akan menemukan mereka aku merindukannya dan mereka merindukanku lalu sahabat bingung bagaimana kau akan mengenalnya ya Rasulullah padahal engkau tak pernah melihatnya Rasulullah tersenyum aku akan mendapati mereka mereka dengan sangat mantap karena mereka terlihat bercahaya di setiap bekas-bekas air udhunya maka aku akan memanggilnya aku akan datangi mereka dan akan aku berikan syafaatku kepadanya dan akanku berikan secawan air dari telaga kauhtar yang hanya diberikan oleh Allah dan pada saat itu siapapun yang meminumnya tidak tidak akan pernah kehausan selamanya di yaumul mahsyar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rasulullah kami merindukanmu dan mudah-mudahan rindu ini di pagi yang mubarak ini kau sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi sallam baik jamaah yang dirahmati oleh Allah sengaja pagi hari ini kami ingin kita merenungkan kembali apa yang Allah telah berikan kepada kita supaya kita ini makin mantap jalannya karena apa kata Allah mereka yang tidak akan pernah merugi mereka yang senantiasa melakukan evaluasi maka Allah menyatakan ya ayuhal ladina aman utak Allah wal tanzur wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad watakullah inna Allah khabirun bima ta'amalun hendaklah kalian terus menelisik bahkan kata Rasulullah beruntunglah kalian jika kesibukan kalian melihat diri kalian tidak sempat kalian mengoreksi kesalahan kesalahan orang lain bahkan Allah jamin siapa mereka yang tidak akan pernah merugi menelisik as inna linsana lafihus illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasau bil haqq watawasau bis sabr mereka yang mampu melihat kebenaran asli pada dirinya dan mereka sabar menghadapinya dan terus meningkatkannya maka Allah ingatkan wala takunukan ladinana sallam fa angsahum anfusahum kamu jangan seperti orang-orang yang lalai mengingat Allah karenanya kalian akan dilupakan oleh Allah kalau anak istri semuanya akan lupa pada akhirnya tapi hanya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita makanya walaupun ini di ujung bulan syawal kami ingin mengikatkan mudah-mudahan mustawa kita keberadaan kita benar-benar berada di syawal di posisi yang naik meningkat berkembang dan tumbuh semakin berkuat litas bukan cuma kita berlebaran yang habis-habisan lebar-lebaran kata orang Madura telasan pestong pesan ini berbeda semeturun apapun tan amik berbeda pun lamongan kan semuanya betul dan ketretan dari sorbet insyaAllah bukan habis-habisan bukan berhenti justru setelah kita itu digulowentah kita ini dididik kita dipres ke masuknya besi batangan ditempa selama sebulan keluar bijian menjadi alat-alat pisau-pisau terbaik yang siap untuk digunakan nilainya naik makanya setelah Ramadan nyebutnya syawal yang harus meningkat harus tumbuh dan kembang sabel 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 tekepe mari dah mohon mari kita lihat wabil khusus para jamaah jika berkenan coba dinotifikasi beberapa ayat ini dan ditadaburi di rumah nanti karena kita tidak bisa menyelam kedalaman hanya bagian atas saja yang itu mudah-mudahan memberikan menghadirkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kita berdasar al-baqoroh 108 giga yang sudah kita hafal lalu kita turunkan ke al-baqoroh lagi lihat di 177 lihat lagi nanti disuruh Ali Imran di ayat 200 dan juga lihat lagi nanti disuruh Ali Imran 133 136 coba kita nanti lihat apa yang diperintahkan Allah di bulan syawal ini makanya saya sampaikan ayo kita evaluasi ya Ali Imran ayat 200 kita lihat dulu ke 183 mudah-mudahan kita sudah mulai melihat tanda-tanda keberhasilan itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita karena yang diperintah oleh Allah wal tangzur nafsum makadamat ligadin lihatlah dirimu setiap setiap langkah yang sudah kalian ayunkan dan sudah kalian tinggalkan supaya kalian melaju ke depan jauh lebih baik jadi ayat ini kita cocokkan ke kita bukan ke orang lain karena mohon maaf begitu ngomong ukuran maka yang terbaik ukuran kita bukan ukuran orang lain apalagi memaksakan baju kita dipakai orang lain pasti kadang tidak pas apa kata Allah tujuan utama Ramadan digelar kemarin supaya lahir manusia dengan karakter takwa lalu apa penjelasannya lihat di al-baqarah 177 Allah menyatakan tutup ayat ini siapa mereka lihat di awal ayat terus yang pertama mari kita lihat ayo kita telisi ternyata orang yang bertakwa itu yang dikokokkan awal oleh Allah itu dikokokkan fondasinya supaya apa muncul sakinahnya ingat bukan anginnya kuat tapi akarnya yang belum ada bukan bangunannya yang tidak kokoh tapi fondasinya yang tidak standar begitu digoyang sedikit bermasalah begitu angin besar sedikit maka yang terjadi adalah ambruknya sesuatu maka kadang ada persoalan sedikit aja udah galau udah risau uang sendal hilang aja megang kepala sampai ya Allah jarang nang namiro nang namiro pisah sendal hilang ya Allah misnya status ya Allah ternyata di namiro itu ada yang ambilan sendal padahal urusan sedil ya Allah sudah gitu hilang kekasih ya Allah rasanya tidak bisa hidup ya Allah terus bilang hidup sudah tidak ada artinya lagi untung tidak dibaca malaikat Israel kalau dibaca serlok 5 menit dadal itu ketenangan kemantapan maka oleh Allah yang belum muncul dimunculkan yang belum tumbuh ditumbuhkan dan mohon maaf yang belum kokoh dikokohkan yang kokoh semakin ku kuat munculnya nanti tidak mudah ke kiri tidak mudah ke kanan itulah Allah mengatakan menggambarkan akidah kita itu dengan tiga ungkapan asluha sabitu wa far'uha fisama tu'ti ukulaha kullah inim biizni rabbia apapun bangunan konstruksi pasti terdiri dari tiga unsur pertama akar batang dan buah apa kata Allah kalimah yang baik pribadi yang baik selalu asluha asluha pasti akarnya menghunjam wa far'uha fisama maka batangnya pasti tinggi menjulang dan tu'ti ukulaha kulla khinim biizni robiya pasti memberikan buah manfaat yang luar biasa atas izin Allah subhanahu wa ta'ala prinsip ini tidak ditinggalkan maka mari kita maka yang muncul jika kita ingin tahu berhasil tidak ramadhan kita adalah meningkatnya muncul dan meningkatnya dan menguatnya rasa keimanan kepercayaan kita kepada Allah kepada hari akhir kepada kitabnya kepada malaikatnya dan kepada nabi nabinya sehingga muncul ketenangan yang luar biasa kalau kita dibersamai Allah tenang apa tidak tenang oh kadang kita diantar pak camat saja tenang apalagi degengannya pusat bapak sering didekengin ini ada yang tidak mengerti jawa ada yang tidak mengerti jawa pak masya Allah didukung di backup oleh pusat backup yang katanya siapa Allah Allah pasti tenang kalau di back up Allah yang kedua meyakini bahwa di tengah kita ini ada pem back up kedua terbaik yakni al-mala ika, orang kalau yakin ada malaikat di sekitarnya pasti akan tenang, rezeki sudah ada yang ngatur semuanya ada, bahkan lisannya akan berhati-hati, apa kata Allah ma yalfidu mil kawlin illa ladaihi ratibun atid orang itu akan berhati-hati lisannya, karena setiap lafad itu ada malaikat katnya bagi mereka yang tidak yakin itu sembarangan bicara ada ketenangan ngomong yang benar hati yang tentram maka disebutkan ya menamanabilah ya kepada Allah ya wal-yaumil akhir alman akhir ini apa yakin bahwa hidup ini tidak berhenti di dunia wafat kita awal pertanggung jawaban responsibility kita ke depan Allah maka orang yang meyakini ada balasan pasti berhati-hati karena di sebalik tindakan ada baik ada buruk dibalik buruk ada dosa di ujung dosa ada siksa dan neraka dibalik semua kebaikan ada pahala di ujung pahala ada surga dan kenikmatannya maka orang ini akan terus terpacu melakukan yang terbaik makanya keimanan ini akan melahirkan ketentraman dengan terus sambung kepada Allah akhirnya coba pelan-pelan sampai hari ini Ramadan udah selesai masuk lebih tenang mana mengingat Allah dengan bawa dompet gimana kalau ketinggalan dompetnya atau begini deh tenang mana dekat dengan Allah dengan pegang HP gimana kalau HPnya ketinggalan kayaknya gelisat HPku ketinggalan ya mari backup terbesarnya adalah Allah yang kedua kita lihat ini ini bertalian karena iman itu selalu amal amal salih maka ayat itu tidak selesai pun masih diteruskan apa munculnya amal-amal salih karena iman yang baik itu pasti batangnya harus besar akar yang kuat yang bagus pasti dibuktikan nanti dengan batang tumbuh dengan baik saya saya beberapa waktu kunjung ke salah satu penelitian terbaik pusat penelitian puslit kakao koka kopi dan kakao salah satunya penemuan bibit yang mohon maaf di Jember itu mohon maaf salah satu bibit unggulnya adalah panjang akarnya itu tiga kali lipat dari panjang batangnya di Jember oh nanti kita sampaikan siap gitu Masya Allah apa kualitas akar ini luar biasa dibutuhkan dengan pertumbuhan batang yang bagus bilang amal salih bilang mohon maaf iman tapi tidak tumbuh menjadi amal soleh berarti tidak sehat ada karakter karakter kuat kebaikan maka Allah sampaikan yang ini artinya amal ini melahirkan amal-amal diantaranya muncul sholat dengan semangat muncul zakatnya dengan luar biasa kenapa disebutkan karena banyak orang rajin sholat tapi gak rajin gak rajin zakat kalau sholat di soh pertama kalau zakat ini neto apa bruto piyek sudah cuma 2,5% bersihkan kalau kecil gak apa-apa kalau sudah gede wajib dibuang karena kalau gak dibuang jadi penyakit gak usah jauh-jauh ikan teri itu gak usah dibeteti gak usah disisi cukup kasih tepung untar-untar insyaallah crispy tapi lewak lele gede sakmene le kayak kotong gede ujian terlaku terus langsung dikrispi pahit terus totok totok barang katanya empur itu bagian yang diberikan oleh Allah kita yang diberikan dikrisp 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 terus kulit kulit padahal kalau ditimbang banyakan kulitnya daripada ini menurut menurut kulit ini enak dikrisp yang lambat glowing nyonyor nyonyor kenapa ya itu waktunya dibuang itu paket harus dibuang ya ayo nikmati karena gak jadi penyakit kadang disinilah ketimpangannya kalau sholat sudah sangat luar biasa tapi bayar zakat terus yang kedua walmufu nabi ahdihim idahadu kalau sudah berjanji ditepati bahkan diperintah ya ayuhal ladihina amanu awfu bil'ukud kalau sudah janji ditepati oh kadang masyaallah sholat wapi murah ini nganti telu hirngi tapi lekwayai nyawrutang ngale mene 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 omben marimben blessed man ghi coba ini sesuatu yang tidak bisa dibisahkan wa atal mala ala hubbihi berikan sesuatu yang kita senangi karena Allah sudah menyatakan di awal juzur 4 kalau kamu mau memberikan berikan yang kamu sendiri masih suka masyaallah adanya muncul amal soleh yang terus isti koma lihat lihat nanti kualitas sholatnya gimana zakatnya gimana janjinya seperti apa lomannya kayak apa jangan-jangan mohon maaf termasuk agak bakhil apa kata Allah eh sampaikan kepada orang-orang yang menyatakan bahwa bakhil itu mungkin akan lebih kaya sampaikan enggak yang ngatur aku zeki itu katakan kepada mereka yang menyangka bahwa dengan cara bakhil nya itu dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah tidak dia buruk sekali bahkan semua yang dibakilkan akan kugantungkan kelak di lehernya dia umal kiyamah bahkan di surat taubah akanku akanku setelika jidat mereka akanku setelika punggung-punggung mereka terbuat terbuat dari semua apa saja yang dulu pernah ditimbun karena kebahilan dan berita buruknya orang bahil itu tidak disukai sesama bahil dia bilang oh cedil bahil cedil bahil celirit lah ini iya buruk mohon maaf ya sebaik apapun kita kalau bahil itu berat ya mohon maaf ini baru satu ayat tidak mudah-mudahan kita cepat terus kita lihat lagi ayat yang 133 al-bahqarah 133 sampai 136 ayat ini bercerita juga tentang orang-orang yang bertakwa dan ini sering dibaca yang pertama orang itu suka memberi apapun kondisinya ayat yang lain tidak berlebihan tidak mohon maaf kekurangan tapi istiqomah wasatiyah terus menerus yang kedua apa mampu menahan marah coba setelah ramadhan ini marahnya berkurang yang sering marah jendengan apa ibu kayaknya orang laki ini dari dulu tidak pernah berubah jadi anak terus lah bukti ini cili disenenimboe begitu gede senenimbojone gak pernah berubah bu masih marah bu enggak marah tapi perhatian bapak ini termasuk hemat apa pelit oh enggak bapak itu he hemat hanya bijaksana yang gak perlu dikeluarkan gak usah wadoy mariri yoyo ngono catur ngeri yoyo to ambah ini indikator atau walafina aminas mampu memberi maaf semuanya sudah bapak sudah maafkan ibu sudah yang dulu dulu bapak ibu sudah maafin bapak ibu kok kok ingin ini lo ikut tak maaf mas tapi leksing si to igum sampai mati aku eleng loro mas sakitnya tuh disini bu badai nyimpen kotoran nanti enak tolong deh lepaskan rilis jangan digenggam keburukan jangan disimpen ganjel kalau ganjel di otak nanti seteruk kalau ganjel di hati jangan mikirin orang yang belum tentu mikirin kita bapak dipikirin oh bapak kadang gak mikirin kita oke pak loh saat ibu mikir macam-macam nanti di jam ngokok kurung mole dibel kaiso padahal lubani kempos kau nok sinyal sedang melaku nonton sepeda ngolek martabak anget karena bu june seneng martabak enggak lasek lasek rr aku modele mangisu adus biasa ikat atus nganggi kelambian nyar rr ya paling jamudin yang di golei apa jamudin, jandah mudaratin padahal bapaknya pulang bawa tengtengan, pengen menyambut istrinya dengan baik, ucap dengan renyah assalamualaikum, yang jawab mulai setan, hati kan salam cek renyah, kau gak salah itu orang yang belum iman, insyaallah gak ada yang hadir disini, insyaallah suami-suami terbaik dan istri terbaik terbaik, insyaallah sakinah mawad dahwa rohmah sampai ke surganya Allah ya kan ditutup ayat itu siapa mereka sudah mulai terinstall ya, kalau berhasil itu istighfarnya otomatik ketika salah astaghfirullah astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim berpaling astaghfirullahaladzim la ilaha illallah allahu akbar tapi gak berpaling kalau berhadapan kemaksiatan sudah otomatis paling nopo istighfar mawan tapi la ilaha illallah allahu akbar alhamdulillah what? ini bermaling karena rasulullah pesan spesifik kepada sayyidun alih kalau kamu melihat sesuatu yang indah kamu berhentilah berpalinglah karena rezekimu yang pertama yang kedua tidak itu penyakit kita kalau ibu-ibu gak masalah karena ujian beliau ada di lisannya wajih nyendir rungunuh gak tokoh dasar lanang empe lola lanangan toet toh haun no sing tipe ladi hop ngeri hmm uang kok ireng gelit ya lah iya kadang lihat sate kekecil sate kok saya upil upil kalau upil itu besar sate kalau bisa apa mana itu pira belum ya orang ngeluh mbah telung ngeluh lah ngeluh si tok belum saya upil lupil telung ngeluh lupil itu saya pira lah upil saya pira ibu mudah mudahan dijaga nah yang paling indah jenengan lihat di Ali Imran ayat 200 kalau jenengan Ali Imran akhir itu bukanya itu suruhan nisa maka Allah menjanjikan takwa itu kayak apa ya ayyuh alladina amanus biru wasabiru warabitu wattakullah wattakullah la'allakum tuflihun apa falah ini ternyata tuflih itu makna diksinya dua satu yang pertama adalah falah itu menunjukkan wujudul faz akan diberikan oleh Allah kesuksesan yang kedua wujudul sa'adah akan diberikan kebahagiaan yuk kita lihat Ramadan lewat syawal di akhir hidup kita makin sukses apa tidak Alhamdulillah makin bahagia apa tidak coba banyak mananya senengnya sama senepnya ini kok diem kapan terakhir sedih oh gak pernah sedih kok wajahnya kayak murung gitu loh jenengan itu padahal orang ahli surga itu terlihat dari wajahnya kalau gak percaya lihat Quran wujuhu yawma'idin na'imah wajah mereka semuanya semeringat kenapa lisa'iha radiyah karena hidupnya penuh mencari ridhonya Allah akan akan ditempatkan di surganya Allah orang yang khusnul khotimah terlihat dari wajahnya apa wajahnya ya selain bercahaya dia semeringat ada gak yang khusnul khotimah tapi besengut ada gak ada orang Qur'annya tidak bilang begitu ya contoh Qur'annya bilangnya gimana jangan kamu sangka orang yang wafat di jalan Allah itu meninggal tidak mereka itu hidup hidupnya seperti orang yang baru nerima rezeki gimana wajahnya hidupnya kayak baru nerima rezeki gimana macahnya gimana seneng makanya yuk latihan khusnul khotimah naik merengut terus no seul khotimah irikoy ayo yang bahagia karena memang kalau ingin dihisap dengan mudah jadi dengan semeringat nanti di akhirnya juga demikian iya kan apa kalau kita ingin dihisap dengan mudah ya dengan wajah wajah yang yang baik ya nah oke kita lihat apa satu saadah dua fasa satu bahagia satu sukses bukti kalau kita ingin dibahagiakan nanti mohon benar janji Allah kepada orang bertakwa sudah jelas tidak pernah dirubah sampai akhir nanti kita lihat ini apa satu lihat orangnya bahagia itu seneng kalau akan satu ya diberi solusi coba wajahnya orang bermasalah itu kayak apa seneng apa surem kita pagi ini sedang wajah-wajah masalah apa wajah-wajah solusi cara duduk kita ini duduknya orang bermasalah apa duduknya yang orang dapat solusi jawab bapak dan ibu waman yattakillaha yaja'allahu itu pasti orang itu sudah seneng tapi kalau bermasalah agak sedikit kurang gimana kalau nemukan solusi seneng apa suweneng ayo seneng apa suweneng nah iya itu yang kedua apa cukup enggak aku gak cuma menyelesaikan persoalannya tapi kuberikan rezekinya ayo orang dapat rezeki itu seneng apa suweneng lejek orang jelas siapa yang sampai derajat takwa diberikan rezeki dikasih solusi itu buktinya yang ketiga yaja'all min amrihi yusro semua urusannya mudah gampang ayo ngurusi sesuatu dengan kemudahan seneng apa suweneng pasti suweneng kita ini selama ini sering memudahkan atau menyulitkan halo bu bu masya'allah selama ini sudah banyak kemudahan apa kerumitan gampangan mewangelan walhamdulillah berarti sudah masuk jalur itu oke pak itu pasti disenengkan kalau kalau ditakwakan kalau takwa mohon maaf faza itu apa pertama dimodali dengan modal ter baik yang kedua akan diajari bagaimana mendapatkan mengelola modal dengan baik dan yang ketiga akan dilatih dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya bacakan ayatnya apa kata Allah yang pertama makawa tazawwatu fa'inna khairas sa'ati takwa kamu bekali hidupmu karena tidak ada bekal terbaik kecuali takwa yang kedua wa ta'ala wa yu'allimukum Allah maka bertakwalah kepada Allah kamu akan diajari oleh Allah mengelola bekal bahkan yang terakhir bukan cuman itu akan dibersamai oleh Allah wa ta'ala wa'alamu anna allaha ma'al mut'akin ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang takwa dua kasus yang jendengan harus pertimbangkan satu Rasulullah lepas dari semua kepungan dan akhirnya bisa lolos ke Madinah karena merasa di nama bersamai oleh Allah ingat Qur'annya idhuma filgor ketika duanya ada di dalam kuathur ilyakunulisahibihilatahzan eh sahabat Abu Bakar kamu gak usah sedih inna allaha ma'ana sesungguhnya Allah membersamai kita tolong tolong direnungkan yang kedua kasusnya Nabi Musa yang juga akhirnya menang melawan Fir'on karena Musa menjawabkan Qolakalla inna ma'iya Rabbi saya din kasus terakhir uang 10 juta utang dengan 10 miliar kira-kira mudah mana menyelesaikannya bingung ini Alhamdulillah gak pernah punya utang segitu banyaknya utang 1 juta kalau 10 juta lebih ringan mana menyelesaikannya ikul akjari sampai ya apa leksing 1 juta gak didukung Allah sementara 10 juta didekengi Allah ya kenapa lho kan baru tahu bahwa dekengan Allah itu penting bersamanya Allah itu penting maka tendingkan sakit kulo aturaken mudah-mudahan direnungkan ayat-ayat tadi supaya syawal kita meningkat dan kita yakin on the right track kita di jalur yang ben nah mudah-mudahan berkah selalu ya berkah keluarga dan semuanya walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh